Kembali dalam Metro Siang, Pemisah Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiadi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 tahun 2024. Acara disenggarakan di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Upacara dihadiri perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan peserta upacara terdiri dari aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jakarta. Dalam sambutannya, Teguh Setiadi menekankan pentingnya peran pemuda sebagai penggerak pembangunan bangsa. Ia juga mengapresiasi pesan yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan menyebutkan pemuda harus terus didorong untuk berperan aktif baik sebagai subjek maupun objek dalam proses pembangunan. Selain itu, Teguh menyuruti tantangan yang masih dihadapi terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi pemuda yang menegaskan pemerintah Provinsi Jakarta akan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mendukung program pemuda. Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Indonesia tahun. Nah, itu kan yang tadi barusan saya sampaikan bahwa saya masih ada domen peran pemuda yang masih rendah. Misalnya ada terkait masalah lapangan kerja. Itu menjadi tugas kita bersama. Kami dari pemerintah Provinsi bersama seluruh stakeholder pemerintah kepentingan pasti akan memberikan perhatian tersebut. Bagaimana terkait masalah penyediaan lapangan kerja misalnya untuk Gen X atau Gen Z atau yang milenial semua itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.